Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi setelah sekian lama tidak berjumpa saya minta maaf beberapa pertemuan saya tidak bisa memberikan kalian materi dan tugas tapi kalian gak usah khawatir kita masih bisa menyusul materi yang tertinggal dengan sangat baik baiklah ikuti ya silahkan kalian buka LKS kalian halaman 7 halaman 7 perhatikan paling atas pronoun pronoun apa sih pak? gampang pronoun itu artinya adalah kata ganti kata ganti orang kata ganti orang maksudnya apa sih pak? nih ya pronoun kata ganti orang nih saya kasih contoh misalnya saya saya pronounnya adalah I kamu pronounnya dalam bahasa Inggris adalah you kalian pronounnya dalam bahasa Inggris adalah you juga sama kalian bukan kalian ya maaf kalian sama kalian itu sama seperti kamu you kalau mereka bahasa Inggrisnya pronounnya adalah they maaf ya tulisan saya jelek yang mudah-mudahan kalian bisa ngebaca terusnya terusnya lagi kami pronounnya dalam bahasa Inggris adalah we ada lagi gak ya? oh ada dia laki-laki kalau dia itu laki-laki laki-laki maka pronounnya adalah he kalau dia itu perempuan 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 maka pronounnya adalah she kalau kata ganti orang kata ganti orang ganti barang maaf kata ganti barang maka pronounnya adalah it contohnya apa pak? contohnya nih kalau pronoun ini ada I you they we he she it itu pronoun atau kata ganti orang orang ini orang kan ya nah dia letaknya selalu di depan kalimat contohnya misalnya pakai dia laki-laki ya dia laki-laki pergi ke sekolah he goes to school tuh dia ditaruh di depan dia perempuan pergi ke depok she goes to depok nah tuh kalian tahu kan dia diletakkan di depan jadi keseluruhan pronoun adalah kata ganti orang dia diletakkan di depan kalimat itu bagian yang pertama ya berarti kita sudah belajar nih bagian pertama pronoun sekarang kita ngomongin namanya possessive adjective possessive possessive adjective adjective ini huruf C possessive adjective itu kepemilikan kepemilikan apa sih pak maksudnya ini kan peronan udah nih kalau saya itu I kalau milik saya atau punya saya maka dia berubah menjadi mine mine pakai huruf N ini N bukan M ya mine kalau you itu kamu tapi punya kamu bahasa inggrisnya adalah yours mereka pronounnya itu they kalau punya mereka berubah menjadi theirs pronoun we itu kami punyanya kami maka itu bahasa inggrisnya possessive adjectivenya ours he pronoun dia laki-laki kalau punyanya dia laki-laki maka berubah menjadi his she dia perempuan maka possessive adjectivenya punyanya dia perempuan yaitu hers her it kata ganti barang maka possessivenya menjadi its contohnya apa sih pak oke kita sepakat ya ini namanya adalah pronoun i you they we he she it ini kepemilikan namanya adalah possessive adjective i jadi mine you jadi yours ini possessive adjective mine yours theirs ours his hers its contohnya apa pak dia laki-laki he bukunya dia bukunya dia laki-laki bukannya he buk bukunya laki-laki bukunya milik dia bukannya he buk salah tapi karena kepemilikan he berubah jadi his maka harusnya his bu begitu kepemilikan milik kalau bukunya mereka maka their book their book ya their book tuh jangan dikasih S deh oke their book nah sekarang kita lihat latihannya ya kita lihat latihannya nomor 1 kakak saya adalah seorang arsitek titik-titik mendesain atau merancang rumah saya berarti dia kakak saya itu dia laki-laki kalau dia laki-laki prononnya apa hi iya hi itu dia laki laki tuh lihat tuh dia laki-laki prononnya adalah hi kita lihat lagi yang kedua kami ingin tiba sebelum makan malam tetapi titik-titik penerbangan ditunda penerbangan siapa penerbangan kami penerbangan kami coba lihat kami berarti penerbangan kami milik ya kami kalau prononnya we kalau milik kami menjadi our our saya dibuang-buang dulu our nah maka jawabannya apa nih disini itu ada two hour oke teman-teman sekalian silahkan mengerjakan latihan atau tugas yang saya berikan tetap semangat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati